Selamat datang kembali teman-teman di channel Teknik Listrik Di video ini saya akan sharing Apa sih penyebab KWH meter tulisan periksa? Jadi tulisan periksa ini ada dua jenis ya Yang pertama, ada tulisan periksa plus tangan Pasti teman-teman pernah mengalami Ada tulisan periksa yang diatasnya ada tangan Untuk tulisan periksa yang ada gambar tangan ini Biasanya instalasi rumah kita ada masalah Untuk selanjutnya, tulisan periksa plus saklar terbuka Kayak gini Jadi di KWH meter ada tulisan periksa Dan diatasnya ada saklar yang terbuka kayak gini Ini biasanya ada gangguan sebelum KWH meter Nanti saya akan contohkan apa sih gangguannya Nah, saya akan jelaskan dulu tulisan periksa plus tangan Tadi kan sudah saya jelaskan bahwa untuk tulisan periksa yang plus tangan ini Biasanya ada masalah di instalasi rumah Nah, masalahnya itu apa sih? Jadi yang pertama, masalahnya itu ada netral dan ground digabung Nanti saya jelaskan netral dan ground mana yang digabung Selanjutnya ada arus bocor Dan ada grounding dijadikan netral Selanjutnya membuka koper KWH meter Jika empat ini terpenuhi Maka teman-teman akan ada tulisan periksa di KWH meter Sebenarnya masih ada juga ya yang lainnya Tetapi yang paling sering dialami itu kayak gini Kasus kayak gini Jadi maksud dari netral dan ground digabung itu Dimana sih? Lihat teman-teman Disini saya sudah ada rangkaian dari KWH meter Menuju ke MCB group Yang dimana disini sudah dihubungkan Antara ground dan netral Lihat teman-teman Sebenarnya untuk ground dan netral itu emang digabung ya Tetapi digabungnya itu di KWH meter ini Jika teman-teman menggabungnya di MCB group ini Maka yang terjadi yaitu tulisan periksa Plus ada tangannya Maka dari itu teman-teman tidak boleh Menggabung grounding dan netral di MCB group Atau di MCB box Selanjutnya ada arus bocor Jika instalasi rumah teman-teman Mengalami arus bocor Yang lumayan besar ya Maka yang terjadi sudah pasti KWH meter ini akan memproteksi Adanya arus bocor yang besar Maka dari itu KWH meter ini akan ada tulisan periksa Dan ada tangan Seperti contoh disini teman-teman Bisa dilihat Disini ada satu buah kulkas Yang dimana kulkas ini mengalami arus bocor Arus bocornya dari mana sih? Yaitu dari kabel pasa ini Tersentuh ke kulkas ini Yang mengakibatkan Ada arus mengalir yang masuk ke KWH meter Melalui jalur grounding Kenapa sih ada arusnya? Karena kulkas ini ada tahanannya Atau bodinya ini ada tahanannya Sehingga mengalirkan arus ke KWH meter Dan sebenarnya Ada arus juga yang masuk ke grounding Supaya mengamankan tubuh kita Dari sengatan listrik yang ada di kulkas ini Karena bocornya sangat besar Maka dari itu Dia akan ngalir arus ke KWH meter Karena bocornya besar sekali Maka akan otomatis KWH meter ini Akan ada langsung tulisan periksa Maka dari itu Teman-teman Pentingnya digabungkan grounding Di KWH meter itu kayak gini Supaya mendeteksi Adanya arus bocor Dari instalasi rumah kita Untuk selanjutnya Grounding dijadikan netral Seperti kasus ini teman-teman Jika grounding dijadikan netral Dan netral yang dari KWH meter Tidak dipakai Maka sudah otomatis Sudah pasti ada tulisan periksa Di KWH meter Teman-teman tidak boleh Menjadikan grounding sebagai netral Karena apa? Di sini sudah ada kasusnya ya Jadi Jika tiba-tiba Kulkas ini bertegangan Karena ada arus bocor Yang dari pasa ini Menyentuh bodi Maka Si arus ini tidak akan dibuang ke grounding Tetapi Tertahan di stop kontak Karena tidak disambungkan groundingnya Malah dijadikan netral Nanti kulkasnya akan terus bertegangan Jadi ketika kita sentuh Maka nanti kita akan tersengat listrik Dan tidak lama kemudian Pasti akan ada tulisan Periksa Ini akan mengakibatkan Perbedaan arus yang sangat besar Antara pasa dan netral Karena netralnya tidak ada arusnya Hanya ada arus di pasa saja Nanti saya akan bahas Untuk perbedaan arus ini Antara pasa dan netral Di video selanjutnya Untuk selanjutnya Membuka koper KWH meter Teman-teman pasti Tau lah Apa sih akibatnya Jika membuka koper KWH meter Pasti akan ada tulisan Periksa Dan gambar tangan Jika teman-teman Kena P2TL Maka yang akan terjadi ya Didenda Karena sudah membuka Kopernya Nah untuk selanjutnya Tulisan periksa Plus ada saklarnya Yang terbuka Jika kondisi kayak gini Biasanya Teman-teman Telat isi token Atau tokennya Keburu habis Sampai 0000 gitu Tidak diisi kembali Maka Akan ada tulisan periksa Plus saklarnya Terbuka Selanjutnya Pengalaman pribadi nih Akan ada tulisan periksa Jika kabel SR Ada yang lepas Saya contohkan nih Apa sih kabel SR Ada yang lepas itu Dimananya sih Lihat teman-teman Disini Ada satu buah rumah Yang dari trapo Dimasukkan ke tiang PLN ya Dan dimasukkan ke Instalasi rumah Saya pernah terjadi Kayak gini Jadi Di salah satu tiangnya ini Ada yang lepas Kabel Netralnya Kalau gak salah Jadi saya contohkan Kayak gini teman-teman Nah Dari tiang PLN ini Ada salah satu Kabel yang Lepas Kalau dulu Saya kabelnya yang Netral Maka sudah otomatis Jika ada yang lepas Kayak gini KWH meternya Langsung ada tulisan Periksa Dan ada Saklar yang terbuka Kayak gini Jadi jika teman-teman Mengalami kayak gini Silahkan dicek Untuk kabel SR nya Dan bisa langsung Hubungi PLN Jika terjadi kayak gini Jadi teman-teman Untuk kasus kayak gini ya Yang sering ada tulisan Periksa di KWH meter prabayar ini Biasanya sering terjadi Yang KWH meter Produksinya Yang 2018 Ke bawah Jika yang dari 2018 ke atas Biasanya sudah ada Kode-kode yang lain Seperti Instech Atau Grounding Check Nanti saya akan bahas Setelah video ini Teman-teman Jadi ditunggu Untuk videonya Oke Nah dari tadi kan Ngomongin Periksa-periksa-periksa Saja Solusinya apa Nah Kayak gini teman-teman Jadi solusinya Teman-teman Harus langsung Lapor PLN Ya Mau gak mau ya Harus lapor PLN Supaya nanti KWH meternya Sama orang PLN Di clear tempering Atau dinormalkan kembali Jika instalasi rumahnya Sudah normal Dan Pastikan juga Untuk Nomor laporan Gangguan teman-teman ya Biasanya kan teman-teman Jika ada Masalah di KWH meter Teman-teman Harus Menelpon 123 Atau melalui Aplikasi PLN Mobile Disana kan Sudah ada Nomor laporannya Pastikan Jika ada Orang PLN Datang ke rumah kita Samakan Dengan Nomor tadi Tidak boleh Tidak sama Ini untuk Menjauhi Oknum-oknum PLN Yang nakal Dan teman-teman juga Tidak boleh Membayar Orang PLN Itu sudah Gratis Kalau ada yang Minta bayaran Dilaporkan saja Oke Oke Jadi segitu teman-teman Untuk sharing dari saya Mudah-mudahan bermanfaat Jika ada yang Perlu ditanyakan Silahkan komentar di bawah Terima kasih Ditunggu untuk video saya Yang selanjutnya Sampai jumpa di bawah